Cegah peredaran narkoba di lingkungan sekolah, Badan Narkotika Nasional, BNN, Kota Cilegon akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud, Kota Cilegon. Kepala BNNK Cilegon, Raden Fajar Wijanarko mengatakan, koordinasi ini bertujuan untuk melakukan upaya memperluas edukasi sosialisasi pencegahan kepada masyarakat, pemberantasan dan menekan tingginya angka penyalahguna narkotika di Kota Cilegon, yang kini mulai menyasar kalangan pelajar. Sementara itu penggunaan obat-obatan daftar G seperti Tramadol, Eksheimer, ada peningkatan dalam penggunaan obat-obatan terlarang tersebut yang marak di kalangan siswa SMP, SMA, dan SMK. Lalu kita rumuskan bentuk kegiatannya, penyeluhannya, kemudian komunikasi informasi-indikasinya yang terbaik seperti apa. Padahal selama ini kita sudah lakukan terhadap beberapa sekolah yang dilakukan di Kota Cilegon ini, secara masif lagi, secara besar lagi, agar para siswa dan orang tua lebih paham dan lebih tahu dan tidak akan melakukan hal tersebut kembali. Selanjutnya, berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon pada tahun 2022, tercatat ada sebanyak 5.000 pelaku tindak penyalahgunaan narkoba, di mana jumlah terbanyak pertama didominasi oleh kalangan pekerja dan terbanyak kedua kalangan remaja usia pelajar.